Keluarga aku nggak tahu beban hidup aku seperti yang tak ber... Nah, gimana katanya teman-teman... ...seperti juga kan sampai jalan, bikin jalan diri... ...sampai surprise, apa? Masa nggak berbilang. Keluarga aku nggak tahu beban hidup aku seperti yang tak berbeban... ...perasaan aku seperti yang takut, nggak nge-share sama mereka. Teman-teman pun aku nggak tinggal banyak... ...dengan mereka, karena aku tahu mereka dengan kesikupannya... ...dengan permasalahannya nggak mungkin lah. Maksudnya, aku bukannya Tudor, tapi... ...aku nggak mau memberatkan mereka dengan... ...kejadian yang aku alami ini. Dan belum tentu juga orang punya waktu untuk mengikirin kita, kan. Akhirnya tetap kembali lagi. Semua perusahaan itu di tangan kita. Beragui. Akhirnya aku kayak... ...nya naik transportasi umum. Aku berdiri di salah satu keramaian. Aku diam di bingung jalan. Sekedar memaknai aja kayak... Aku ini sendiri loh. Pada saat itu bener-bener nggak ada orang yang... ...neratiin aku. Nggak ada orang yang... ...mengkhawatirkan aku. Sedih banget, sedih-sedih aja kayak... Bener kan gitu. Kalau hidup itu memang kita sendiri. Kita mau sukses, mau enggak, mau bangkit, mau enggak itu sendiri. Kayak aku akan cari jawaban itu sebelum... ...proses aku menggugat cerai. Itu nggak paksudnya? Ya sebenernya jujur. Kalau sekarang aku pikirin secara... ...dengan apa namanya, dengan... ...aku seperti ini. Mungkin bahaya ya malam-malam, tengah malam gitu. Itu perempuan, terus... Itu memang kalau dipikir secara-secara ya... ...membahayakan. Tapi banyak. Mungkin setiap orang tuh berbeda. Bagaimana cara dia mencari ketenangan gitu. Nah itu tuh aku lakuin sebelum aku... ...mampir ke masjid-masjid. Karena biasanya aku tuh tidur dulu. Terus aku keluar, baru keluar gitu. Ada beberapa jam sebelum aku ke masjid... ...untuk sekedar ibadah... ...selat malam, istikoro. Nah itu aku ngelakuin jalan sendiri tuh. Jadi... ...kayak lebih memaknai hidup aja lah. Kita bener-bener datang ke keramaian. Malam-malam jalan sepi gitu kan. Jalan sepi. Kayak lebih memaknai. Wah... Kayak ngerasa gini loh. Selama ini orang sibuk... ...hidup tikuk kesana kemari kayak memaknai. Kita stres sendiri dengan... ...ada yang namanya macet, stres... ...orang lain ke kita. Nyakitin dikit aja langsung amarah gitu. Tapi sebenernya... ...kalau kita pikir lagi dalam kondisi... ...aku kayak gitu. Aku jadi kayak untuk memaknai... ...semua lingkungan deket saya yang terdekat dulu kayak... ...jalan ini tuh jalan yang paling macet yang sering aku lalui. Dan aku setiap lewat kesini... ...aku selalu stres dibikin macet dan segala macet. Aku marah-marahi jalan ini nih. Tapi ketika malam... ...ketika orang lain gak pada sibuk dengan kegiatan... ...gak melewati jalan ini kayak... Oh my god... ...kok ini indah banget ya. Kok jalan ini tuh... ...bener-bener... ...kayak ngasih... ...ngasih positif buat aku. Seberapa berat... ...seberapa banyak... ...seberapa ratusan kali itu jalan dilewati. Tapi jalan itu bener-bener ngasih manfaat besar buat orang gitu ya. Jadi kayak lebih... ...wow... ...hal kecil aja bisa bikin aku... ...nyadarin aku seperti itu gitu. Kenapa kita harus lemah sih gitu. Dari situ energinya. Ada yang kenalin gak? Banyak. Jalan-jalan. Jadi kayak orang-orang yang... ...mungkin di jalan kayak... ...eh... ...nah jalanet ya gitu. Tapi aku kayak... ...menjuang sih... ...ungguh... ...melangsung jalan lagi. Ada beberapa orang yang... ...nyikuti... ...ada... ...itu... ...beginy. ... Terima kasih.